Jadi sekarang mohon maaf, dipotongnya akhirnya semuanya. Di atas matah kaki sedikit. Tapi bener gak sih Mbak Suti katanya dari dulu tuh memang gak pernah minum air putih? Bener sekali. Minumnya apa sih? Soft drink. Pokoknya manis-manis lah soft drink. Saya gak pernah sama sekali mau minum air putih. Mbak Suti, aku ajak ke Mbak Suti, aku ajak ke dokter Cici deh. Ngapain? Aku, ini believe it or not, aku itu mengawali diet aku karena waktu itu gula darah aku 500. Oh, iya. Dan papaku itu gula juga kan, papaku itu suntik. Jadi seumur hidup dia tuh minum obat gula dan segala macem. Dan papaku itu juga gak menjaga pola makannya. Makannya seenaknya, seenaki dan secukupnya lah ya gitu ya. Jadi, karena aku takut juga kan, jadi akhirnya aku berkonsultasi ke salah satu dokter. Nah, gak makan tepung-tepungan, gak makan roti-rotian. Dan sekarang Alhamdulillah gula darahku 83. Hati-hati juga karena arva. Iya, ini terakhir ya, karena aku habis operasi ya. Karena aku habis puasa. Tapi, memang gula itu kuncinya harus rubah gaya hidup. Kalau sekarang memang saya udah pola makan. Jadi saya diajarkan makan di saat waktunya makan. Kalau kita kan dulu misalkan jam 2 kita pengen mie ayam, kita beli mie ayam. Jam 5 sore kita pengen somai, beli somai. Enggak, enggak. Jadi saya makan jam 7 pagi saya makan, berhenti. Nanti jam 10 saya boleh makanan kecil, boleh buah. Berhenti. Nanti jam 12 siang saya harus makan, nasi. Berhenti. Nanti jam 4 sore boleh makan lagi. Coba nasinya diganti nasi merah. Iya, iya. Ganti nasi merah, sayur-sayuran banyak, gak apa-apa. Saya gak makan sayur. Nah, makan, makannya sayur. Eh, gak bisa. Udah sakit, gini masih ngeliling juga makanannya apa. Sakit juga itu? Iya. Haduh. Gue gak bisa makan sayur. Ayam, bisa ayam? Bisa. Geprek, ma. Bisa. Iya, iya. Iya, 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 betul. Dan gue gak bisa minum vitamin, Van. Sayur kenapa kok? Gak bisa, saya kelebihan jad. Gue ketelen. Di jus, salunya. Jangan di jus, gak boleh di jus ya, Ay? Boleh. Boleh jus. Saya boleh, tapi aku gak bisa. Karena aku kelebihan jad besi. Emang dulu suka ngangkat-ngangkat barbel? B Met. Buahmu putih? Air putih, apa sekarang udah minum? Sekarang gak pernah minum yang lain selain air putih. Air putih, 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 air handhet. Teh oca, boleh, teh oca. Kalo gak suka. Teh ijo, glinti. Kalau gak suka, soft drink, Mba masukin cat putih jadi air putih. Walaupun kalau gak suka, tidak hanya diabetes, tapi Mba Suti juga muncul. menderita jantung dan sudah penyambungnya kayaknya pada nyambung ya karena mungkin dari efek dari diabet kan jadi 10 tahun yang as-10 tahun yang tahun 2014 saya pasang kedua jantung oke jadi udah komplit lah ini tapi yang dasar kemarin belum sampai titik iya mudah-mudahan ini terakhir ya maksudnya mudah-mudahan nggak ada nggak ada misu lain lagi nggak ada yang ini lagi lah mudah-mudahan saya sekarang lagi menunggu dokter-dokter saya udah mengatakan saya udah bisa pesen kaki palsu tapi kan saya masih terapi supaya kuat kaki saya untuk menggunakan kaki palsu mungkin kalau pakai kaki palsu juga harus turunin berat badannya sedikit karena kan nopang ini udah turun udah 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 naik lagi tapi sekarang net mukanya seger ya ya kan udah naik lagi udah naik lagi Oh turunnya cuma bentar doang kemarin iya ya nggak bentar lah karena nggak bisa makan dan rumah sakit saya nggak masuk makan oh sama sekali tuh nggak masuk makan nggak masuk makanan mual ya enggak juga nggak masuk aja nggak enak aja aja oke tapi sekarang udah pelan-pelan udah pulih udah enak ya aku ngelak mukanya iya mukanya seger karena naik berat badan saya gitu oke nah ini ada artikel lagi mau kita tanyakan coba kita lihat artikelnya saat masih kecil anak angkat Atun Sutikarno menangis katanya aku kamu anak pungut ya saya punya dua orang anak angkat tapi resmi ya peradilan segala macam ketika saya memberitahu mereka ketika mereka siap dan mati kata saya tunggu umur dia tapi begitu masih kecil mereka kenapa kita orang dikenal ya tetangga kita mulutnya nggak bisa kita jaga satu-satu jadi ada anak kecil mengatakan pada anak saya tuh mak kamu kan anak pungut emang kamu pikir puntung rokok siapa ngomong sini mama sobek mulutnya gitu jadi anak saya tahu bahwa saya akan membela mereka sampai kapanpun tapi sekarang Alhamdulillah udah tahu semua dan mereka Alhamdulillah mau mengurus saya sayangnya sayang banget dia ya saya tahu